Sat narkoba pelaras Labuan Batu gerebek kampung narkoba. Polisi mengamankan empat orang yang merupakan sindikat dan jaringan pengedar sabu di wilayah pesisir Labuan Batu yang selama ini meresahkan warga. Membuat resah masyarakat akan maraknya peredaran narkoba di wilayah pesisir pantai Labuan Batu, khususnya di kecematan Panahilir, satres narkoba pelaras Labuan Batu untuk kesekian kalinya menggerebek kampung narkoba di Sebrombang. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan empat orang tersangka sebagai pengedar sabu, dua tersangka diantaranya ibu rumah tangga. Keempat tersangka berinisial JM Jenny Marta, 36 tahun, JN Junaida, 40 tahun, MS Muhammad Syukur, 40 tahun, dan AYR Diansyah, 32 tahun, warga Sebrombang diamankan polisi dari lokasi berbeda. Dari keempat tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sisa penjualan seberat 0,94 gram. Pengungkapan berawal tertangkapnya JM dengan barang bukti satu bungkus plastik klip berisi sabu 0,43 gram. Dari pengakuan JM, sabu didapat dari IDA alias JN. Dari kediaman JN, petugas menemukan 0,21 gram sabu, 30 plastik klip kosong, 1 buah skopi pad, 1 buah panci aluminium tempat penyimpanan sabu, 1 buah buku tulis catatan transaksi sabu, 1 unit timbangan elektrik, dan 1 handphone serta 2 bong. Dari keterangan JM dan JN, barang bukti sabu diperoleh dari MS dan AYR. Atas pengakuan tersebut, petugas menggerebek rumah kediaman MS dan AYR dan menemukan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Dalam penjelasannya kasat narkoba Polar Selabuhan Batu AKP Mertualesi Sitepu, pengungkapan sindikat dan jaringan peredaran narkoba atas banyaknya laporan dan aduan warga sangat resah akan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sebrombang yang sulit diungkap sehingga menjadi prioritas target operasi. Ini hasil dari keempat kali. Melakukan gerebek kampung narkoba di sana dan ini 4 orang berhasil diamankan setelah melakukan rangkaian penyelidikan yang cukup lama karena jarak tempu yang cukup jauh ke Rombang itu sekitar 4 jam perjalanan dengan situasi medan yang jalan dalam keadaan rusak. Jadi inilah jaringan terakhir yang bisa kita lukap dari sana. Setelah beberapa waktu yang lalu, pertama, kedua, dan ketiga sudah berhasil kita lakukan di sana. Jadi untuk para tersangka ini memang adalah jaringan ya. Yang mereka dari yang satu ditangkap dari si inisial J ini, perempuan ya, ini sudah pernah ketangkap. Dan dilepaskan beberapa waktu itu karena memang dari hasil pemeriksaan di polsek dan juga gelar perkara ini tidak terbukti. Dari si J ini dikembangkan kepada saudari Ida ya, alias JN. Dan dari JN ke panggilan syukur, dari syukur panggilan ke Dian. Jadi ada 4 tingkatan yang berhasil diungkap oleh anggota kita di lapangan. Ya, jadi ini kan di sana itu ramai penduduknya dan sebenarnya ini cukup sulit kita untuk mengungkap ini. Ya, karena dari awal kita masuk ke perkampungan itu mereka akan tahu mobil-mobil yang masuk ke daerah situ, mobil siapa, dia akan tahu dan tanda. Sehingga pada saat pengungkapan ini kita lakukan tindakan dengan membagi tim. Jadi sekaligus kita sudah mapping, sudah tahu siapa orang-orangnya, sekaligus kita grebek demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV